Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas judul tentang Kesaktian Soekarno Insinyur Soekarno sang proklamator Dan sekaligus presiden pertama di Indonesia Adalah sosok pemimpin besar Putra Sang Fajar ini sangatlah harismatik Berwibawa, tegas, nasionalis hingga revolusioner Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar Saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia Hingga menjadi negara yang berdaulat Bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain Meski sudah lama meninggal dunia Namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji Termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan Semasa hidup, ia mengalami percobaan pembunuhan Dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali Namun menurut Ajudan Soekarno Sudarto Danus Subroto mengartakan Bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno Yang sangat menggentarkan Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar Bung Karno malah membuka rahasia Bagaimana cara untuk membunuhnya Menjadi hal yang wajar Kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia Menganggap Bung Karno adalah manusia Dengan tingkat kesaktian yang tinggi Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong Yang melegendaris Dalam cerita tersebut Nyi Blorong datang dan memberikan mustika mereh delima Jelmaan seekor naga Dan mengatakan bahwa Bung Karno Bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia Namun juga alam gaib Tidak hanya Nyi Blorong Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini Sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga Beserta Ibu Ratu Kidul Pajajar Sertanya Nyi Roro Kidul Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sejarah sedikitnya tujuh kali luput Lolos dan terhindar dari kematian Akibat ancaman fisik secara langsung Menjadi hal yang jama kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia Menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi Namun Bung Karno menampik Jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan Bukanlah karena bantuan dari alam lain Ia menukas normatif yang kurang lebih menekatan bahwa Mati hidup adalah kehendak manusia Manusia mencoba membunuh Kalau Tuhan belum berkendak ia mati Maka ia belum akan mati Namun Bung Karno membeberkan bagaimana cara untuk membunuhnya Menurutnya rakyatlah yang membuatnya tetap hidup Sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya Semua yang ku capek selama di dunia ini adalah karena rakyatku Tanpa rakyat aku tak bisa apa-apa Jadi tidak perlu senapan bom apalagi saat tempur Hanya untuk membunuh seorang Soekarno Jauhkan saja aku dari rakyatku Maka aku akan mati perlahan-lahan Benar saja Ayah dari Megawati Soekarno Putri ini Selalu lolos meski dulu dari Janik Ranat bahkan bom saat tempur Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November 1957 Presiden Soekarno datang ke pergujuan Cikini atau Percik Tempat bersekolah putra-putrinya Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik Granat tiba-tiba meledak Di tengah pesta penyambutan Presiden 9 orang tewas 100 orang terluka Termasuk pengawal Presiden Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut Mereka yang dituuh sebagai antek teror gerakan DITII Percobaan pembunuhan ke-2 terjadi pada 9 Maret 1960 Tepat siang bolong Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan Kanon 23mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maukar Maukar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta Kanon yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar Dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno Untunglah Soekarno tak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden Pada April 1960 Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat Setelah sampai di jembatan Raja Mandala Ternyata sekelompok anggota DITI melakukan penghadangan Beruntung pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut Pada 7 Januari 1962 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar Malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin Ketika itulah saat melewati jalan Cendrawasih Seseorang melemparkan granat Granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain Soekarno selamat Pelakunya Sersan Mayor Marcus Ratu Perisa Dan Ida Bagusurya Tenaya Di vonis hukuman mati Selain itu Percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962 Seseorang bernama Bahrum Sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk Pada saf depan Dalam barisan jemaat sholat idul adha Di Masjid Baitur Rahim Begitu melihat Soekarno Dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno Klik Apa daya jarinya kelu Dalam sepersekian detik ketika tersadar Arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno Nyerempet ketua DPR Ki Haji Zainul Arifin Bahrum Difonis hukuman mati Namun kemudian dia mendapatkan gerasi Pada 1960-an Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai Sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kaharmu Zakar Arahnya ke kendaraan Bung Karno Tetapi ternyata meleset jauh Soekarno sekali lagi selamat Pada Desember 1964 Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta Rombongannya membentuk konvoy kendaraan Dalam laju kendaraan yang perlahan Mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan Perasaan Soekarno kurang nyaman Benar saja Lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil Presiden Beruntung jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju Soekarno pun sekali lagi selamat Dari kesemuanya Bung Karno tetap selamat Tetap sehat Dan tidak gentar Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan dengan segala konsekuensinya Dalam salah satu pernyataannya Di biografi yang ditulis Cindy Adams Berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya Namun pengakuan Bung Karno terhadap cara untuk membunuhnya Ternyata menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membunuh Soekarno Kekuatan Bung Karno adalah rakyatnya Dan dia hanya akan mati jika dijauhkan dari rakyatnya Pada era Orde Baru Di bawah kepemimpinan Soeharto Dan atas dukungan Amerika Serikat dan kroninya Melakukan upaya pembunuhan Bisa dibilang langsung Bisa pula tidak langsung Terhadap Bung Karno Dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri Hingga pada Mei 1967 Bung Karno seperti tahanan rumah Meski masih berstatus presiden Tetapi ia terpenjara di istana Tidak boleh keluar Tanpa kawalan antek-antek Soeharto Situasi politik berbalik Menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk Gerakan demonstrasi mahasiswa Yang didukung militer Pemberitaan media masa yang dikontrol Soeharto Membuat Bung Karno makin terpuruk Usai ia dilengsarkan oleh sidang istimewa MPRS Kemudian diasingkan di Bogor Kemudian di sekab di Visma Yasuo Jalan Gatot Soeharto Ia benar-benar menjadi pesakitan Yang paling menyakitkan adalah Karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyat Rakyat yang menjadi nyawanya selama ini Dengan cara itu pula Persis seperti yang ia utarakan dalam bukunya Bung Karno wafat Wallahu'alam Biswa abad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!